Intro Eh kita pause dulu ya Kalau kalian belum subscribe youtube channel ini Jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu ya Dan buat kalian yang ingin nonton video memasak lainnya Jangan lupa untuk klik tombol notifikasi di bawah ini Dan kalau kalian suka dengan videonya Jangan lupa untuk like, komen, dan share ke teman-teman kalian Yuk kita lanjut lagi nonton ya Halo social lovers, bertemu lagi dengan saya Indri Nah lagi di rumah aja enaknya kita belajar bikin tesisi sendiri yuk Apalagi kalau bisinya dengan menggunakan teflon dan tanpa oven Kedulungnya kita pelajari dulu bagaimana tips membuat kulit pie yang sukses dan juga lemah Yuk kita simak tipsnya Yang pertama, cara membuat adonan pie Kita cukup mengadoni kulit pie menggunakan unjung jari hingga bergumpal Adonan tidak boleh sampai kalis betul Kalau kelamaan, kandungan minyak di dalam kulit pie akan keluar Hasilnya kulit pie akan keras dan juga pecah saat dipanggang Jika adonan sudah terlalu panas, kita bisa menyimpan adonan pie di dalam kulkas hingga minyak membeku Yang kedua, cara memanggang pie dengan kompor Gunakan penanti lengket untuk mencetak kulit pie Jangan lupa menusung-mencetak kulit dengan garpu agar tidak menggembut Karena kali ini kita membuat pie susu, maka memanggang pie-nya cukup sekali saja sampai matang betul Tapi kalau sosial lovers membuat pie dengan isian mentah, kulit pie harus dipanggang setengah matang baru diberi isian Jangan lupa untuk menutup peflon dan gunakan api kecil agar kulitnya matang dan renyah Itu tadi bagaimana caranya membuat kulit pie yang sukses dan renyah Jangan lupa dipraktekkan di rumah ya sosial lovers Dan jangan lupa juga untuk like, komen, share, dan subscribe youtube channel Sajian Sedap dan juga kutus masak Sajian Sedap Sampai bertemu di tips-tips berikutnya Bye-bye Terima kasih telah menonton!